Intro Yo, hai kawan Bertemu lagi denganku, Bikin Krim Untuk menamatkan Minecraft, kita harus mengalahkan Ender Dragon Tapi gimana kalau misalnya aku bilang ada cara lain untuk menamatkan Minecraft Inilah dia, Minecraft Secret Ending Dan kunci Secret Ending itu ada di rumah villager yang ini Tepatnya di villager yang itu Atau yang itu ya Lupa, mirip semua Ya, kuncinya itu ada di Corona ini ya Udah lama gak keliatan, kayak gak pernah ada ya si Corona ini Perasaan lu terakhir kali access 2020-2022an Tapi kenapa sekarang seolah-olah kamu tidak ada Dan sekarang kamu muncul lagi, tidak Corona Apakah kamu season 2? Eh ini tolong villager yang lain jangan ganggu lah, kalian NPC doang Ini juga NPC sih, tapi dia lebih penting Karena NPC ini itu memegang kunci dari Secret Ending Minecraft kita Yaitu Mata Kebenaran Masalahnya untuk mendapatkan Mata Kebenaran Dia minta 1 juta rupiah Semua di dunia ini emang perlu duit ya Lu punya uang, lu punya Secret Ending Eee, mata duitan loh Sekarang pertanyaanku cuma satu Gimana caranya dapetin duit buat beli Mata Kebenaran itu Masalahnya kita gak bisa nego juga nih sama si Corona Woy, ayolah murahan lah Gue pergi nih, gue pergi nih, gue pergi nih Yaudah lah, serius nih gue pergi nih Yaudah gue pergi No, harganya gak turun Dimana-mana kalau customer udah mau pergi ya harganya turun lah Woy, Corona Bisa dagang gak lu, Corona Ah, dasar pelit lu, cuma bisa jadi penyakit doang Nyusahin doang Bentar ini kita masih ngomongin Corona Villager kan Bukan Corona yang lain Nah, untungnya aja kawan Tetangganya Corona itu buka toko gadai Liat tuh Toko gadai kok ngangkang Loh Kok nanya? Lu yang ngangkang kenapa nanya gue? Toko gadai kok ngangkang? Ya, kok ngangkang? Lah Bahkan namanya aja Kok ngangkang? Kakinya tidak ngangkang Tapi tangannya ngangkang Oh my god Dia siap untuk grepe-grepe kita Atau grepe-grepe uang Tapi kawan Sebelum kita coba tanya Kok ngangkang toko gadai ini Boleh kali counting Akan like di video ini sekarang juga Like-nya Satu like dari kalian sangat berarti Terima kasih ya guys ya supportnya Oke deh Ayo kita langsung coba ngobrol sama kok ngangkang ya Ya, kalau di toko gadai sih Logikanya kita bisa jual barang-barang Supaya kita bisa dapet duit ya Betul gak? Halo, namamu siapa? Namaku Nelson Namaku Beacon Cream Katanya bisa jual barang-barang ya disini Betul gak? Oh, aku pengen jual diri Eh, kok boleh? Enggak loh Semarang dibikin gue lelaki murahan Eh, gue nawarin tapi bukan buat lu juga Apaan sih? Lu sok asik banget Ih, lu lagian duluan Eh Eh, jangan dong Iya, iya ampun-ampun Please, please maafin Kan bercanda doang lah Bercanda doang Oke Mau barang apa tapi Ah, oke Penuhi kepuasan kok ngangkang Astaga, dia ngambek guys Gara-gara kita bercandain Ah, baperan lu kok ngangkang Gak asik Dan sekarang supaya kita bisa mendapatkan permintaan maafnya Kita harus penuhi kepuasan kok ngangkang coy Ini pasti kalau baperan begini Dia kurang belayan cinta nih tebakanku nih Mungkin harus aku belai Gak mempan Gak mempan Padahal aku bisa lebat Aku kira aku juga bakal diembat Tapi ternyata belayan cinta aku tidak mempan Dia tidak puas guys Bahkan naik sedikit pun tidak ya Penuhi kepuasan kok ngangkang Gimana? Gimana cara bikin lu puas? Ya, mungkin kita harus tanya warga sekitar ya Kok ngangkang sukanya apa? Supaya dia puas Nah, mungkin kita bisa tanya ke tetangganya Tetangga tokonya Ya, literally namanya tetangga ya Tetangga Dengar-dengar kok ngangkang demen sama Mei Mei loh Mei Mei Siapa Mei Mei? Apakah kamu Mei Mei? Gak, kamu terlalu jelek untuk jadi Mei Mei Ya, itu personal Psst, ini makanan aku sogok Kasih tau rumah Mei Mei di mana Dia gak mau membocorkan informasi lebih lagi Dasar intelnya nanggung-nanggung Oh, bentar-bentar-bentar Rumah Mei Mei Di kiri sini Ini kah? Lah, ini rumahnya kok ngangkang Oh, tokonya di sana Rumahnya di sana Terus itu rumah siapa yang lu jadiin toko? Gila, kok ngangkang udah banyak duit ya Punya dua rumah kah? Itu rukonya kah? Buat jualan Gila, banyak duit Masih pelit lagi baperan Yaudah, kita penuhi lah kepuasan kok ngangkang Atau mungkin kita bisa cek dulu rumahnya Apa nih? Uang kotor? Uang kotor? Wah, dia menyimpan 500 ribu Uang kotor? Wah, pantesan lu cepet kaya lu Nyimpen duit kotor lu Udah lah, daripada lu dosa Mending gue pegangin deh Mending gue pegangin Gak baik engkau-engkau kayak lu Pegang duit banyak-banyak Udah, mending buat aku Oh, itu rumah Mimi Oh, kirinya itu bukan kiri sini Kirian lagi coy Baru rumah Mimi Oke, terima kasih petunjuk jalan Sekarang aku tau rumah Mimi dimana Let's go guys Ini udah pasti rumah Mimi Apakah ada Mimi di dalam? Kamu Mimi? Ini siapa? Ini siapa? Dia langsung keluar Oh my God Aduh, kasihan banget itu Kongangkang Dia udah punya suami kah? Mimi Aku denger-dengar Kongangkang suka sama kamu Kita bisa bisnis gak? Aku punya duit 500 ribu loh Bukan lu Gue gak bisnis sama lu Geser Nah, ini dia Nah Surat cinta Iya, bener aja lu Surat cintanya 500 ribu Dasar lu Bisnis-bisnis ya Dasar Dia menggunakan cintanya Kongangkang Untuk berbisnis guys Apakah kau memelorotkan duitnya Kongangkang Untuk berselingkuh sama lelaki ini? Jawab aku, Mimi Well, aku gak peduli ya Sama kisah percintaan mereka Yang penting langsung aja kita beli guys Gila, cinta bisa dibeli ya guys ya Dengan duit 500 ribu Let's go Surat cinta Mimi Surat cinta Mimi untuk Kongangkang Oke, kita langsung anterin aja Jadi courier Cinta bayaran guys Ini bukan cinta yang kuharapkan Sejak kecil Tapi ini adalah cinta settingan Ini surat cinta termahal Yang pernah aku temui ya guys ya 500 ribu coy Pemerasan Duit kotornya Kongangkang langsung abis nih Well Karena duitnya kotor Jadi cintanya kotor juga ya Ini dah buat kamu Kongangkang Hanya Aku cinta sama Mei-Mei lah Jangan Kongangkang Jangan Jangan cintai Mei-Mei What? Plus 50 kepuasan Masih belum puas kah? Baru terisi 50 guys Masih kurang Terus kamu mau apa? Kita kasih bunga kali ya Nih bunga buat kamu lah Cuman 7 7 Hatinya lagi berbunga-bunga Padahal aku kira dia bakal suka bunga Gimana dengan Makanan Semua orang perlu makanan Tapi olah sendiri ya Jadi di roti Olah sendiri Kongangkang Plus 2 2 doang You know aku bakal kasih lebih banyak 2 biji Nah ini kalau 2 biji gimana? 6 Ya oke lah ya Kayaknya semakin banyak barangnya deh semakin puas Ya iyalah You don't say aja Gimana dengan bunga merah ini? Mungkin dia bisa kasih bunga popi ini untuk si Mei-Mei Siapa tau Mei-Mei jadi jatuh cinta beneran Ya gak Kongangkang? Yo iya puas banget Plus 8 Oke Kamu butuh kepuasan? Tenang Banyak kekayaan disini Kita ambil Ya Untuk memenuhi kepuasan gak harus dari Harta kita sendiri ya Bisa dari harta villager ini Ding 8 Gila Lo masih belum puas apa? Kita perlu berapa lagi coy? Apa? Kita mau kasih apa? Kasih rumput Kasih lumpur Nah ini buat kamu Plus 5 Itu lebih puas daripada aku kasih kamu uit Seleranya Kongangkang agak aneh Agak aneh Ngobelson? Mungkin deh suka batu Kamu suka batu gak Kongangkang? Coba dah kita kasih Nih Ah plus 5 Nah dikit lagi guys Dikit lagi dia puas Serius gak mau ku belai? Sini lah Sini lah Sini Ye 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 Kamu udah pegang-pegang Kamu udah pegang-pegang Masih gak puas coy Masih gak puas Dia butuh sesuatu Dasar mata duitan Bener-bener dia cuman pengen terima duit ya Terima barang Apa yang harus kulakukan disini? Kalau dia suka lumpur Yaudah kita kasih lumpur aja gak sih Daripada pusing Iya kenapa kita mesti cari-cari barang lain? Nah tuh plus 5 dah Satu lagi dah Nih lumpur-lumpur Sausnya udah selesai nih Sausnya dia udah puas dengan kelumpuran ini Ah Satu Loh Bosan kali ya sama lumpur Kita kasih lumpur terus Tiba-tiba satu Yaudah bunga lagi lah Bunga lagi Udah gua makcomblangin juga lu sama si Mimi Masih pengen minta lebih Ah Udah beres belum? Nah boleh lah Iya boleh lah Jelas coy Terus apa? Oh Kita dibayar kah? Yaudah dibayaranmu Kita dibayar kah? Mana bayaranku? Oh my god Gaji pertamaku Satu juta Let's go Let's go Gak ada bonus apa? Tadi aku udah kasih bonus Di belayang ini loh Padahal aku udah jual diri Bentar Gak Gak Aku bukan laki murahan Bercanda aja Eh tapi duit satu juta Masih kurang guys Buat kita beli mata kebenaran Dari si Corona Dia minta duit Satu juta rupiah Bentang-bentang Ini adalah barang langka ya Untuk membuka Secret ending dari Minecraft Kita masih kurang Sembilan juta rupiah lagi guys Kita baru punya Satu juta Duitnya dari mana? Woy Sebelan juta lagi Ya satu-satunya Pertunjuk Kita tanya Kungangkang lagi ya Soalnya yang buka toko Disini satu-satunya dia Dia satu-satunya Orang yang terlihat kaya Dan mukanya berbeda Tidak punya hidung besar Daripada yang lain Oke dah Waduh kamu masih butuh Uang lebih banyak kah? Iya-iya aku masih butuh Aku masih butuh Nyarikan aku batu jedite Dan aku akan membayarmu Batu jedite Dapat dari mana batu jedite Batu jedite kan langka banget Danau batu Ya Gua rasa aku sekarang tau ya Mendapatkan batu jedite dimana? Nah setauku guys Untuk mendapatkan batu jedite Kita perlu membelah Batu yang kita dapatkan Nah batunya itu pun juga Bukan batu sembarangan guys Dan gak selalu Batu yang kita belah itu Isinya batu jedite Jadi Setelah kita ambil Batu-batunya Kita bakal belah Seperti gacha gitu loh guys ya Nah yang penting Ini kelihatannya adalah Danau nya Nah ini dia Batu yang kita perlukan Kita bakal langsung Hancurkan Ah Nah ini dia Batu mineral Let's go Nah aku harap Setelah nanti kita belah Batu ini guys Kita bisa dapetin Batu jedite ya Nah masalahnya kan Kalau misalnya masih Bentuk kotak gini kan Kita gak tau ya Dalemnya itu batu apaan Bisa aja batu yang lain Atau batu biasa gitu kan Harus kita belah dua dulu Supaya kita bisa tau Ini batu jedite atau bukan You know what Aku bakal ambil lima Dan aku berharap Itu udah cukup ya guys ya Nah disini ada batunya lagi nih Ambil Ambil Terima kasih Jadi batu mineral ini Perlu kita belah Pake stone cutter kawan Untuk melihat Isi dari batu ini Soalnya kalo dari permukaannya doang Kita gak tau Apakah ini batu jedite Atau bukan Batu jedite itu Yang batunya Dalemnya hijau guys Jadi kurasa Aku bakal pinjem dulu ini guys Stone cutter milikmu corona Gak bayarkan Gratis kan Gratis kan Ya bodo amat Atau ini punya kalian ya Bodo amat Yaudah Aku pengen ambil dulu Geser Jangan halangin aku Geser Dapet batu sampah Tidak Tidak Aku pengen dapet batu jedite Please Jedite Jedite What Lima-limanya batu sampah Fine Ayo kita kembali lagi ya guys Kita ambil batu Lebih banyak lagi Masih kurang beruntung ya kawannya Untuk dapetin batu jedite Emang ya kawan ya Bukan di minecraft doang Di dunia asli juga susah guys Untuk dapetin batu jedite Ini kayak seolah-olah Gacha aja gitu loh kawan Berharap Dari batu yang kita beli Atau yang dari kita ambil itu Itu adalah batu jedite Gitu loh Nah ini masalahnya Napasku itu terbatas ya Kau ini kalau bawa air Agak menjebalkan Eh Eh Biar karena aku keluar Hampir aku mati You know what Daripada nanggung Mungkin aku bakal ambil Lebih banyak lagi ya Aku udah ambil 7 buah nih You know what Lagi-lagi-lagi 8 dan 8 Nah sekarang doakan aku guys Salah satu dari 8 batu mineral ini adalah batu jedite Ayo please Dewi Fortuna Dewi keberuntungan Berpihaklah kepada aku Berikan aku batu jedite Gachanya jangan ampas please Gacha minecraft Ah No Ah no Ayolah Ayolah Eh Masa sampah ini sih Ayolah Jangan sampah-sampah amat lah Sempak Sempak Ah 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 Sumpah Sampah Sampah semua Anjay Ini kalau misalnya Aku masih gak dapet batu jedite Nyerah lah aku Oh Oh my god Ini dia yang aku cari-cari Wey batu jedite Dait batu hijau indah Yang mahal Itu dia Yang mahal Itu yang aku tekankan Yang mahal Kasih aku duit Banyak Kongangkang Ini Mantap Ini batu cuy Ya mantep lah Gila Kurang apa lagi bos Udah paling bagus tuh Uh Langsung dikasih duit Gak basah-basih cuy Dikasih 2 juta cuy Sekarang duit kita punya 3 juta Tapi Kongangkang Masih kurang Masih kurang Iya Belum cukup Belum cukup Uangnya berikan aku Lebih banyak Kongangkang Kayu jati Di Minecraft Mana ada kayu jati Bang Mending gua cariin batu jedite Ini Malah kayu jati Disini adanya Kayu biasa Oakwood Oakwood Oaklock Mau gak dia Mau gak Nih Ambil Atau tidak Sama sekali Dia gak mau Gak bisa aku kasih No Kongangkang Please Bentar Kita gak harus kasih dia Kayu jati Yang asli gak sih Kita tipu-tipu Dikit dia Mungkin dia bisnismen Tapi soal akal Dia tidak akan bisa Mengalahkan kita guys Kita bakal bikin Kayu jati palsu Tapi pertama Aku perlu kapak Oke Crafting table Kita buat langsung Dan langsung aja Kita bikin Sticks Dan langsung aja Kita bikin Yap Kapak batu Let's go Dan dengan kapak ini Kita tidak akan Menghancurkan Kayu ini Kita akan Kelupas dulu kulitnya Bentar Aku bisa langsung Ambil kayu yang itu Ya anyway Kita butuh kayu ini Ya beginilah proses Untuk membuat Kayu jati palsu Ya guys ya Dan seperti yang kalian tau Kayu jati itu Lebih gelap Warnanya Daripada ini Iya kan ya Bener kan ya Well Semoga aja bener Nah makanya Kita harus membakar Kayu ini Di atas lava ya guys ya Nah lava satu-satunya Yang aku tau ya Ada disini Jadi mungkin Kita bakal Renovasi rumah ini Menjadi kompor kita Hahaha Ini milikku Ini tempatku Kita langsung bakar aja Langsung kayunya Let's go Oke 5 detik doang Itu cepat Let's go Dan bener aja dong Kita langsung dapet Kayu jati Aku jenius Tapi Kayu jati ini palsu Semoga aja Kongangka Gak tau ya Semoga aja Kongangka Tidak akan mengira Kalau misalnya Kayu jati ini palsu Semoga Dia tidak terlihat pintar Ini dia Kayu jati untuk mula Kayunya mau kepakai Untuk meja milikku Waduh Aku jadi merasa bersalah guys Wah yang penting Aku dibayar Aku dibayar 3 juta 3 juta untuk Kayu jati palsu Maksudnya asli Asli itu Oh my god Oh my god Ya Aku saranin Kamu jual lagi Jual lagi Jangan dipake Ntar aku ketauan bohong Haya Kita udah punya duit 6 juta guys Tapi masih kurang 4 juta lagi Duit 4 juta Dapet dari mana guys Ini Mahal banget lagi Yang jual Gila 1 juta coy Yaudah lah Kita minta duit lagi guys Eh tapi Dia bukan sugar daddy kita Kita kerja buat dia Kita kerja Well bisa dihitung sugar daddy sih Tapi bedanya bukan dibelai Tapi kita kerja Ya itu namanya kerja halal ya Udahlah Berikan aku uang Lebih banyak lagi Kok ngangkang lah Eh lu mau rampok gue Iya aku pengen rampok lu Cepet kasih duit Banyakan Aku perlu duit lebih banyak Duit gue udah mau habis coy Gak peduli Cepet kasih duit Abisin semuanya Terakhir dah Bawain aku minyak Oke Minyak Dapet dari mana Minyak kocak Ah Kalau batu kan disana Minyak dapet dari mana Aku bingung coy Emang disini ada tambang minyak Ada 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 tambang minyak Oke Oke Uh Itu kan Itu kan tambang minyaknya Ini mah tambang pasir Klik kanan pasir Dengan botol Untuk dapat minyak Minyak Semua adalah minyak Oh Ini bukan pasir Ini batu Oke sekarang aku tau ya Kenapa namanya tambang minyak Kita harus menggali dulu Menambang dulu Untuk mencari minyaknya Dan katanya guys Minyaknya itu adalah pasir Kawan Kalau kita ketemu pasir Kita bisa langsung Klik kanan Menggunakan botol ini Dan kita mendapatkan minyaknya Tapi masalahnya dimana pasirnya Ini gacha all over again Ayo dong pasir Oh Ini pasir Tapi Bentar aku taro lagi Jangan Jangan diancurin kocak Aku perlu minyaknya Nah Kok minyaknya warna biru Abudho 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 Udahlah kita bawain aja ya guys Kita bawain aja buat si Ngongangkang Aku gak peduli minyaknya warna apa Yang penting aku sudah dapet minyak Let's go Bisa diminum lagi Oh my god Kita bisa minum Jangan Ini minyak buat dijual Masa kita ngimeng minyak Jangan Dan langsung aja kita kasih nih minyaknya Mana sih Oh itu dia tokonya Eh kok ngangkang Nih minyak Gila Ini paling gampang nih Dapetin Lebih gampang daripada Muasin hasrat lu Di awal Nih Sultan minyak lu sekarang Iyalah Gila Gue udah punya satu botol minyak Bisa goreng telur mata sapi satu biji Dan What What Bentar bentar Kalau matematik aku benar Pas banget coy Kita Punya duit satu juta Dikasih empat juta sama dia Bentar Ini aku mulai merasa curiga nih Kok duitnya pas banget ya Duitnya pas banget Lu jangan-jangan Kongkali Kong Lu kerja sama lu Sama corona ya Satu toko ya lu ya Supaya gue kerja buat lu gratis ya Duit ini ntar balik lagi ke si corona ya Ini jangan bilang Secret endingnya penipu Bener gak lu Yang bener lu ini Mata kebenaran Well Kita bisa ambil sih Tapi kita harus 50-50 gini ya Nah Agak unik sih Agak unik sistem pertukarannya kawan Yang penting kita bisa langsung dapat mata kebenaran Mata ini akan membawamu kepada The end yang sebenarnya Kayaknya serial ya guys ya Kayaknya kita gak kena scam Yes Kita dapat Makasih corona Bentar kok dia masih jual lagi Eh Gue kira ini satu-satunya Ternyata ini cuma salah satunya What What Dia jual lagi coy Dijual grosir ternyata dia Well yang penting itu udah dapet sih mata kebenaran Nah Cara pake mata kebenaran ini gimana Apakah tinggal di klik kanan aja gitu Oke Kalo gitu aku siap-siap dulu ya Ya Karena Lawan ender dragon aja udah pusing guys Gimana dengan secret ending Aku udah siap berperang ini guys Ha 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 Let's go Mata kebenaran Inilah ending dari Minecraft sesungguhnya Ha Ha Kenapa tuh Ha Ha Kenapa nih Kenapa nih Halo Oh Ini dimana Gelap semua Gelap semua Ini 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 kenapa coq Ini Ini secret endingnya Ha 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 Ending Minecraft Ending Minecraft yang mantap kawan Oke deh kawan Kalo gitu sampe sini dulu ya kawan ya Kita main Minecraft secret ending Aku lebih suka ending Minecraft yang biasa So ya guys Boleh kali kawan tinggalkan like di video ini Dan boleh kali kawan share video ini Dan yang belum subscribe Boleh kali kawan subscribe-nya So aku bikin krim Thank you watching See you next time Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.